Intro Oke sahabat sehat Karvidio TV Hari ini tempatnya tanggal 7 Oktober Jam 5 sore Kita ada di Surabaya Plaza Hotel tentunya Hari ini kita akan bertemu dengan Mbak Diyah Wahi Utami Marketing Communication Manager Yang lokasinya di jalan Pemuda nomor 3137 Surabaya Kondom 0271 Indonesia Kita akan menanyainya Tentang kuliner yang terkenal di hotel ini Yaitu nasi jancur Ups tentunya mungkin kalian Agak sedikit bertanya-tanya Kenapa nama nasi gorengnya Seperti itu oke check it out Intro Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Oke, sahabat sehat Karvidia TV. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan mengenai apa yang kita akliatkan di sini. Kita juga sudah janji dengan seseorang dari Surabaya Plaza Hotel ini. Oke, kita akan bertemu dan wawancara langsung live sekarang. Halo, halo. Dengan mbak siapa, mbak Buatau? Halo, nama saya Diaway Utami. Panggil dia saja nggak apa-apa. Oke, mbak Dia. Sedikit bertanya-tanya boleh? Oke, tadi kita sudah berkenalan. Saya akan bertanya tentang tagline dari Hotel Surabaya Plaza Hotel ini. More than just a room. Bisa dijelaskan nggak buat pemirsa TV Karvidi? Oke, jadi more than just a room ini maksudnya karena kita tidak hanya menyediakan kamar untuk istirahat saja. Jadi kamar kita untuk standar Hotel Bintang 4 ini luasnya melebih rata-rata. Jadi kita punya kamar paling kecil kita 42 meter persegi. Yang mana semua tipe kamar kita adalah suite room. Itu kenapa kita menyebutnya more than just a room. Dan di sini juga kami menawarkan excellent service. Yang mana jadi Anda tidak hanya sekedar membeli kamar untuk menginap, tapi juga pelayanan dan produk kami yang lain. Oke, sudah jelas tentunya buat sahabat sehat TV Karvidi. Ada satu hal lagi pertanyaannya tentang kuliner yang khas dan terkenal di hotel ini, yaitu nasi jancu. Seperti yang gambarnya di belakang kita ini. Oke, kita akan bertanya-tanya tentunya dengan mbak di sebelah saya ini. Kira-kira mbak bisa menjelaskan nggak kenapa nasi goreng disebut nasi goreng jancu? Jadi nasi goreng jancu ini singkatannya jangan cuma komentar. Jadi kalau di Surabaya nih karakteristiknya kita suka banget makan rame-rame dan taste-nya tuh suka makanan pedas. Jadi kita memang create ini untuk masyarakat Surabaya. Yang mana sebenarnya ini cukup menarik ya, karena kita setiap tahunnya selalu ada lomba makan nasi goreng jancu. Dan jancu ini kalau di Surabaya, untuk orang Surabaya asli ini ya, orang Surabaya asli pasti tahu jancu itu bahasa sapaan mas. Jadi kalau, hei co, apa kabarmu itu? Hei gimana kabarmu? Kalau di luar negeri itu hei dude, kayak gitu. Jadi tergantung intonasinya. Jadi kalau bahasa Mandarin itu sentiau ya mas ya. Jadi tergantung intonasi. Kalau intonasi kita tinggi artinya marah. Tapi kalau intonasinya kita datar nasi goreng jancu itu ya cuma sekedar nama dan sapaan aja. Oke. Tentunya buat sahabat saya, TV Carvide udah jelas kan? Mengenai deskripsi nasi gorengnya. Jangan salah paham mana kata-katanya tentu ada arti tersendiri yang khas di kota Surabaya ini. Live langsung dari Surabaya. Bersama saya Dhani dari TV Carvide. Jangan lupa di follow twitternya at TV Carvide. Langsung masuk ke website kami www.carvide.com Atau langsung ke indostreaming.tv Saksikan langsung live kuliner berikut ini. Nasi goreng jancu. Oke sahabat sehat Carvide TV seperti yang tadi kita obrol. Kita langsung masuk ke dalam. Langsung kulinernya nasi goreng jancu. Kita langsung ke dalam. Sudah? Letakkan posisinya di Surabaya, Pazzo Hotel. Oke. Letak lokasi nasi goreng jancunya itu ada di restoran Carvide. Oke. Udah gak sabar kan? Kita langsung masuk ke dalam. Come on. Oke. Selamat sore Ibu. Selamat sore dan Ibu siapa? Saya Yungiar. Ibu you? Yungiar. Kami keberadaan berkunjung dari Carvide TV dan Indostreaming. Penasaran tentang kuliner satu ini? Nasi goreng jancu? Nasi goreng jancu. Ibu bisa gak menciptakan kepada sahabat-sahabat TV Carvide dan Indostreaming TV perihal mengenai kuliner ini? Nasi goreng jancu ini khasnya adalah pedas dan besar. Jadi porsinya, satu porsi bisa untuk lima orang. Kemudian pedasnya itu ada dua tingkat, pedas dan pedas sekali. Jadi silakan dicoba. Taste yang khas dari Surabaya adalah ada rasa terasi, kemudian pedas sesuai dengan karakter orang Surabaya. Kemudian sukanya kita juga rame-rame, jadi dimakannya bareng-bareng. Awal mulanya diciptakan nasi goreng jancu, karena ada kekesalan yang tidak sengaja dari chef kami. Yang waktu itu terus terang, kita semua lagi berkumpul dan ada rasa kesel. Kemudian chef minta tolong buatin makanan yang lain lah. Karena chefnya ada banyak efek, kemudian kesel, dia seperti arek Surabaya ya. Jancu, kesel, disuruh masak. Udah, habis itu keluar ternyata dengan membawa nasi goreng yang begitu besar, kita makan juga berame-rame, saat kita nyoba satu sendok ternyata pedas sekali dan kita semuanya hampir semuanya bersamaan jancu, pedasi, ternyata ada sensasi di situ. Makan, terus makan tanpa berhenti. Dan itu, ya seperti saya bilang tadi, ada sensasi yang tidak akan pernah habis. Oke, buat ibu. Tadi saya satu pertanyaan dengan ibu simpel, tadi ada definisi lain dari nasi jancunya, kepanjangannya, itu, oke, buat sahabat sehat, boleh dicoba, jangan cuma, jangan hanya cuma, jangan? Jangan cuma komentar. Oh, jangan cuma komentar penasaran gimana rasa pedasnya, mungkin sedang atau apa, sampai kita sampai berucap kata, contoh, oke, sudah nggak sabar, kita langsung cobain. Oke, terima kasih buat ibu. Selalu. Iya, sama-sama ibu. Oke, buat sahabat sehat, Karvidei, seperti inilah penyajian nasi goreng jancuk dan juga tambahannya ibu ya. Hmm, oke, kita akan bertanya lebih detail lagi, lebih lengkap lagi, apa yang disajikan di atas meja ini dengan ibu sebelah kita. Oke, ya, ibu. Oke. Nasi goreng jancuk adalah ini. Bisa dilihat, ada banyak cabai di dalamnya. Oke. Kemudian ada potongan ayam, udang juga ada. Kemudian boleh dites rasa terasinya. Oke. Itu yang khas dari Surabaya. Kemudian untuk penetralisir rasa pedas, kita buatkan mie jemblung. Mie jemblung. Oh. Dengan porsi yang sama-sama besar. Porsinya untuk rame-rame ya? Untuk lima orang, betul. Kira-kira bisa dijelaskan lebih data tentang mie jemblungnya? Ya, mie jemblung sesuai dengan jancuk ya. Karena chef-nya yang mengkreasi ini adalah perutnya itu sudah jemblung, bahasa Jawanya itu. Apa itu? Jemblung itu gendut. Oh, perut gendut ya maksudnya? Perut gendut itu jemblung. Oke. Oke. Jadi ini khas dari chef saya, Pak Jemblung. Pak Eko Jemblung. Yang bikin Pak Eko jemblung, jadi kita namakan mie jemblung. Mie jemblung. Ini ada rasa, ada Chinese-nya. Dari ayam. Ayamnya kan merah. Oh, jadi khasnya itu ada dari Chinese-nya juga ada. Kemudian mie-nya ini adalah handmade, jadi tidak ada zat pengawetnya. Mie-nya khas dan itu handmade juga ya? Betul. Tidak memakai bahan pengawet. Karena kebutuhan sadar akan kesehatan. Sadar akan kesehatan. Satu tips bagus untuk makanan. Sadar akan kesehatan, teman-teman. Oke. Untuk yang, oh saya agak sedikit penasaran dengan satu ini, Bu. Itu sate apa, Bu? Sate, ini sate daging. Sate daging? Iya. Biasanya kalau di Surabaya itu juga ada sate daging, sate kelopo. Sate kelopo. Sate kelopo. Nah, ini kalau misalnya memang kita makannya bareng sama ini, ada netralisir juga rasa pedasnya. Oke. Buat sahabat saya, Tv Carvidee, untuk hidangan yang dua ini, selain nasi goreng jancoknya, sebagai penetralisir. Kita akan bertanya lebih detail lagi kembali ke nasi jancoknya, supaya kita lihat. Bu, saya sedikit penasaran. Ini enam porsi untuk rame-rame bersama, Bu, ya. Kira-kira bisa lebih detail lagi, Bu. Maksudnya, pedasnya seperti apa sih, mungkin dari pengalaman Ibu pribadi? Pedasnya itu terasa di ujung lidah, itu sampai ke dalam, kemudian sampai berkeringat. Jadi sensasi pedasnya itu luar biasa. Oke, luar biasa berarti sampai kita kipas-kipas. Eh, betul. Sampai berkeringat. Kemudian, tambahin kerupuk. Kerupuk ini khas juga dari Surabaya, kan? Kalau biasanya orang Surabaya itu, kalau makan tidak ada yang namanya kriuk-kriuk, itu tidak lengkap. Jadi bunyi kriuk-kriuk dari kerupuknya itu, biar ada sedikit seru suasananya, makannya juga bersame-same, rame-rame, seru. Oke, nasi goreng jantuk, khas dari Hotel Surabaya Plaza. Di jalan apa, Bu? Jalan Pemuda 3137. Jalan Pemuda Boulevard itu, Bu? Plaza Boulevard. Plaza Boulevard. Sahabat Sehat TV Carvide Industriming TV. Sekian. Apa itu nasi goreng jantuk? Tentunya sedikit edukasi dong untuk kalian. Oke, buat sahabat sehat TV Carvide dan Industriming.TV, kita akan mencoba mencicipi nasi goreng jantuknya tentunya. Oke? Kita lihat gimana rasanya sih. Sebenarnya apa? Itu yang bikin saya penasaran tentunya. Bu, boleh dicoba, Bu? Oh. Terima kasih, Bu. Oke. Kita akan coba ya, Sahabat Sehat Carvide. Bismillahirrahmanirrahim. Betul pedes. Oke, buat sahabat sehat TV Carvide dan Industriming.TV, saya sudah mencoba bagaimana rasa pedesnya nasi goreng jantuk. Satu kata, cuma satu. Mantap pedesnya. Sekian dari saya, Dandi. Dari Carvide TV dan Industriming.TV dengan Ibu... Junior. Ibu Junior dari Hotel... Surabaya Plaza Hotel. Surabaya Plaza Hotel. Mengucapkan terima kasih. Kita akan menikmati kulinernya. Buat kalian juga, selamat malam. Having enjoy buat weekend-nya. Oke, Sahabat Sehat Carvide TV dan Industriming.TV, tadi kita sudah merasakan bagaimana pedesnya nasi goreng jantuk. Kita akan bertanya-tanya dengan konsumen yang ada di hotel ini, di restoran Katin ini. Mengenai apa sih opini mereka tentang nasi goreng jantuk. Halo, halo, halo. Selamat malam. Selamat malam. Oke, sedikit pertanyaan. Apa sih opini kalian tentang nasi goreng jantuk? Jantuk tenang. Pedes. Pedes poh. Pedes poh? Iya. Wow, nampaknya sepertinya sudah terlihat-lihat agak sedikit-sedikit berkeringat nih. Kirain ini, mau ngomong-ngomong makan apa fitness ini sepertinya. Bersal. Wow, oke. Kayak sauna, mas. Oke. Sehatnya hebat ini. Ah, disoroy. Oke, sahabat-sahabat TV Karfi dan Indosrimi TV. Seperti itulah opini dari konsumen nasi goreng jantuk. Gimana rasa pedasnya, gimana ekspresi mereka, itulah fakta di lapangannya. Jantuk tenang. Jantuk tenang. Jantuk tenang. Jantuk tenang. Jantuk tenang. Jantuk tenang. Jantuk tenang.